Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbin alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad amma ba'du Tau muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar Membaca kitab Naso'i Hun'ibad Karangan Imam Nawawi al-Bantani Yang merupakan sarah dari kitab Munabjihad Karangan Imam Ibn Hajar al-Asqolani Kali ini kita sampai pada bab kedua makolah keempat Wa'an Umar Radiyallahu anhu Izzud dunya bilmali wa'izzul afirati bisolihil amali Jadi diriwayatkan dari Sayyidina Umar bahwa Izzud dunya bilmali Kemuliaan atau keagungan dunia itu sebab harta wa'izzul afirati bisolihil amali Tetapi kemuliaan akhirat itu sebab amal soleh Kau muslimin rahimahumullah Jadi singkatnya begini Kalau Anda kepengen mulia di dunia Maka kumpulkan harta yang banyak Tetapi kalau Anda kepengen mulia di akhirat Maka kumpulkan amal soleh yang banyak Kalau digabungkan Kalau Anda kepengen mulia di dunia dan mulia di akhirat Perbanyaklah harta Dengan cara amal soleh Maksudnya mencarinya dengan cara soleh Dengan cara yang halal Niatnya mengumpulkan harta dengan niat yang soleh Misalnya Untuk membantu dakwah Islam Untuk menyekolahkan anak-anak Supaya tahu agama Islam Untuk berjuang di agama Islam Dan seterusnya Tujuannya dari awal itu Bukan untuk memenuhi hawa nafsu kita sendiri Kita bernapsu Kepengen punya A, B, C Kemudian kita berusaha Nah kalau dari awal begitu Anda hanya akan dapat kemuliaan di dunia saja Tetapi di akhirat nanti tidak mendapat kemuliaan Itu matan munabihatnya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani Wa'an Umar R.A Izzuddinya Bilmali Wa'izzul Akhirati Bima Solihil A'amali Sekarang mari kita lihat Sarahnya Imam Nawawi Wal makolah itu utai makolah Arobing Atau kan nomor papat Ngan Umar Dan ceritakan Sayin Sayyidina Umar R.A Nukilah dan nukil Ngani Sayyidi Abdul Mutti As-Samlawi Diceritakan dari Sayyidina Abdul Mutti As-Samlawi Anak Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ba'ala Li Jibril Alayhi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Malaika Jibril Sif lihasanati Umar Sif sebutkanlah kepadaku kebaikan-kebaikan Umar Rasulullah bertanya kepada Malaika Jibril Sebutkan kepadaku kebaikan-kebaikan Umar Maka Malaika Jibril menjawab Seandainya Pohon-pohon yang ada di dunia ini menjadi Penak menjadi pulpen Kemudian air yang berada di lautan Itu menjadi tinta Maka tidak akan cukup untuk menulis kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar Saking banyaknya kebaikan Sayyidina Umar Sehingga seandainya ditulis dengan pulpen yang dipuat dari seluruh pohon yang ada di dunia Dan cintanya dari semua lautan yang ada di dunia itu tidak cukup saking banyaknya Nah salah satu contoh kebaikan Sayyidina Umar misalnya Beliau ini seorang muslim yang pemberani Dulu ketika Sayyidina Umar belum masuk Islam Da'wah itu sembunyi-sembunyi karena masih takut akan kekuatan orang-orang kafir kures ketika itu Tetapi begitu Sayyidina Umar masuk Islam Beliau mendatangi pembesar-pembesar Kafir kures dan berkata Kalau kalian mengganggu Muhammad S.A.W. maka akan aku bunuh Dan seterusnya Sehingga apa? Sehingga penggunaan orang-orang kafir Takut kepada Rasulullah dan kepada umat Islam Maka dakwah terang-terangan pun Mulai dijalankan sampai Sekarang Jadi sekarang kalau umat Islam bebas berdakwah dimana saja secara terang-terangan Itu salah satunya adalah keberkahan dari ide Sayyidina Umar Nah Sayyidina Umar juga merupakan salah satu kolipah yang punya ide Menggaji para pegawai negara Jadi di pemerintahan Sayyidina Umar Para pegawai kekalifahan ketika itu digaji Nah kemudian sampai sekarang Jadi kalau di negara-negara Islam PNS misalnya terima gaji Itu salah satunya tidak lepas dari keberkahan Sayyidina Umar Sehingga begitu banyak kebaikan-kebaikan Sayyidina Umar Termasuk Sayyidina Umar Ini ketika wiridan katakan seperti ya Kalau yang umum wiridan setelah sholat telah katakan seperti itu Itu keras Jadi kalau ada orang-orang yang wiridannya jahar mengeraskan suara Itu salah satunya adalah keberkahan dari Sayyidina Umar Nah selanjutnya Rasulullah bertanya tadi kan tentang Kebaikan Sayyidina Umar Fakola Sifli Hasanati Abi Bakrin Lalu bagaimana kebaikan Abu Bakar Nah Fakola maka malaikat menjawab Umaru Hasanatu min Hasanati Abi Bakrin Jawaban malaikat Umar itu merupakan salah satu kebaikan dari Abu Bakar Dengan kata lain Sayyidina Umar yang kebaikannya sudah tidak terhingga Itu belum seberapa jika dibandingkan dengan kebaikan Sayyidina Abu Bakar Jadi yang paling utama Abu Bakar Kemudian Umar dan seterusnya Ini kata Imam Nawawi Nah contohnya nih Kalau teman-teman yang suka berjuang agama Islam Dalam semua level ya Dalam semua sekup Level RT misalnya Atau level kelurahan dan seterusnya Maka Anda akan tahu Mungkin ketika kita mengumpulkan masyarakat Ayo kita ngumpul Buat musyawarah tentang perjuangan agama Ayo jangan dikumpulkan semangat Tapi begitu sampai pada masalah pendanaan Pada lemes Kira-kira itu Itu salah satu pentingnya Pentingnya dunia Tentu tidak semuanya Dan amal-amalan akhirat Itu tidak akan kuat dan tidak akan baik Kecuali dengan amal Jadi yang ideal Bagi kita umat Islam itu Hidup di dunia Kaya raya Dengan cara yang soleh Mencarinya Lalu mentasaruhkannya Di jalan yang soleh juga Nanti di akhirat Otomatis Akan membawa amal soleh yang banyak Jadi mulai dari keluar rumah itu Proses mencari harta itu proses yang bernilai amal soleh Tidak bisa dipisahkan Siapa yang memisahkan? Yaitu yang memisahkan orang-orang yang tidak punya amal soleh Jadi mereka mencari harta semata-mata duniawi Sementara orang soleh mencari harta itu ada nilai plusnya duniawinya dapat Akhiratnya juga dapat Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Saya ulangi Matanya tabarukan dengan tulisan Imam Ibn Hajar Al-Asqolani Izzud Dunya Bilmali Wa Izzul Akhirati Bima Bisolihil A'mali Izzud Dunya Bilmali Wa Izzul Akhirati Bisolihil A'mali Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub'alaina Innaka anta tawafur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Allah ilaha ila anta Astagfiruka Wa atubu ilayiku Wa alafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabihamdika Wabihamdika